Tapi itu sudah bilang bahwa ini itu bahaya sekali Dan repotnya dan sejak kedua Kita tak nasihatkan kepada orang Akhirnya sudah jadi pribadi Saya akan memikirkan tahu ke saudara Kadang-kadang suami sudah terkecewa banget sama saudara Saya jangan selalu melihat suami bersasal Suami bersasal Tahu ke saudara Kadang-kadang suami sudah terluka di hati Terkecewa banget Menenek banget saya saudara Kenapa? Karena sudah bingung Karena teman-teman sudah terakhir Kalau sudah mau memimpin Kalau sudah mau memimpin Bisa berpahami berpahami Bisa tidak satunya malah bisa lebih baik Kalau itu suami-suami Dan orang isteri-steriak Udah menggunakan suaranya Udah menggunakan suaranya Karena aku terlalu Kenapa? Karena aku lapir Lalu tidak menurut saudara Tapi sebetulnya persoalan Dan mereka bingung Tapi tidak pernah share Karena percaya Ada persoalan Tentu ada persoalan Tentu ada persoalan Belumnya Tentu ada persoalan Tentu ada persoalan Tentu ada persoalan Tentu ada kebingungan Dan tidak berserahkan Tentu ada Tentu ada share Soalnya mau berbagi Selalu banyak Kalau tidak bisa mencoba Tentu ada persoalan Akhirnya bisa selesai Tentu ada percaya Yang ketiga Yang ketiga Orang bingung itu Muda kucing Yaitu itu Tentu ada Cendu tak pangkut arus Yang ketiga Orang bingung itu Cendu lapi Yang ketiga Orang bingung itu Cenderung muda Kecewa Orang-orang bingung Saudara-saudara Ada masalah sedikit Kecewa Orang-orang pengalut Gara-gara persoalan Sedikit mudur Dari kereja Orang berkata Persoalan sedikit Oh iya Oh iya mengumumkan kata-kata yang ditirah mengurutakan seringkali dan itu akhirnya mendapatkan Tuhan tetapi langsung percaya dalam segala perkara yang diselamatkan itu malah kita berkerja untuk menarikkan kembali dan setiap hari mengasih kita selamat datang kembali dan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk menjadikan kembali dan segera selanjutnya karena selama menjadikan kita tidak segera selanjutnya dalam hidup kita telah menjadikan kembali dan mengingatkan kembali dan menjadikan kembali bukan segera selanjutnya dan terakhir kita memang sedang membahas tentang bertanya kepada Tuhan tahu-tahu Tuhan dan tidak tahu yang diselamatkan tapi kita selalu begini panik jangan lakukan jika kembali menguasai akhirnya menjadikan hidup kita tapi belajar dengan Tuhan karena kita berkata terakhir terakhir maka atau menjadikan hidup kita terakhir 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 maka dia akan membuat efek itu kepada Tuhan dan menanyakan Daud kepada Tuhan katanya harus takut mengejar kembali itu akan dapatkan mereka ke susu dan dia berkata kepadu dan kejar semangat kemudian dan dikatakan dan kemudian dan dikatakan secara dan kita akan memberkata kemudian karena peserta kenapa 100 orang yang masuk santa dan dia tersampai oleh semua yang sementara antara yang mau tinggal belakang dan di sana maka Dan Daud melanjutkan kembali ke dalam itu Serta 400 orang 200 orang yang tahu Beri sana Dan kita beri kasih dalam Tuhan Kita tahu berapa yang sebetulnya Kita sedang mengatakan Bahkan seluruh Dan melihat Dan melakukan pembantu kepada Daud Dan kita akan beri kasih dalam Tuhan Dan kita tidak pamit dan jauh rasa Dan kita akan mengatakan Pertanyaan Sudah beri kasih dalam Tuhan Karena kita akan tunjuk dari suami Dan kita akan tunjuk dari istri Dan kita akan tunjuk dari istri Dan kita akan tunjuk dari luar Prokreatif Bukannya jalan keluar Dan kita akan bilang Dan kita akan mengatakan Dan kita akan mengatakan Orang biasa Emosi Aos terlalu Mulut sewa Karena kita akan tunjukkan Tuhan Dan kita akan tunjuk dari luar Boleh pertanyaan pada Tuhan Tuhan Boleh tuntun dari luar kita Nah, supaya Beri kasih dalam Tuhan Pertanyaannya Ayo ada siapa Kita akan mendengar suatu Karena banyak yang berkata Berita Saya simpati oleh Tuhan Tuhan Tentu tidak 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 Kita akan tahu Bagaimana Tapi Tentu tidak Suatu yang pertama Kita akan pembirin untuk menghantikan Tuhan kalau kita bilang oh yang menang dan digantikan kekuatan yang kami membangun seperti pada Guru Raja Wari artinya apa? Tuhan sudah menghantikan Tuhan tenang, waktu gedung karena Tuhan sudah berikan dan kadang-kadang kita sudah diperlukan dengan konsen-konsen ada masalah yang tinggi selalu begini, selalu begini saudara, itulah iblis-ibis Allah selalu berpindah cepat dan menghidungkan kita tetapi sebagai apa Allah saya ingatkan Tuhan adalah Allah yang mau kita penghantar Tuhan adalah Allah yang memikirkan dengan sabar Tuhan adalah Allah yang mau kita berpikir dengan latar minta kekuatan kuasanya dan disitu berpunyai kemuliaannya karena sebagai apa Allah saya ingatkan buat saudara Tuhan bisa sangat tentu bina wajib kalau pagi jangan langsung ya bangun-bangun pagi 10 menit 15 menit selamat menikmati kita selamat menikmati lalu konsep-konsep yang menikmati konsep-konsep yang menikmati Tuhan yang namanya Yesus Tuhan segala keberusiaan kekecewaan kepahitan kemahiran 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 kita akan mendengar suara Tuhan kita akan mendengar suara Tuhan roh yang mau diajar dengan berikas dengan Tuhan kalau dasarnya roh kita adalah roh yang keras dasarnya roh kita adalah roh yang memperontak dasarnya roh kita adalah roh yang membenang sendiri maka suara kita segera yang akan bicarakan karena berjuang karena berjuang hati sudah keras hati sudah mati ketika Tuhan mengingatkan ketika Tuhan mengingatkan kita punya Tisemur Spirit itu sebabnya kita berhubung pada Tuhan Tuhan ajarinlah aku selalu baca mas Tuhan kali-kali pemakamu dengan Tuhan ajarinlah aku itu yang saya bilang kalau pun salah tapi kalau punya Tisemur Spirit roh yang mau diajar waktu itu kita punya roh yang mau diajar bahwa Tuhan cinta renang satu lagi sekiranya orang ini bisa ditembur otomatis jadi orang yang mau diajukan maaf kalau salah setiap akhirnya kembali dengan kita maaf kenyataan dan yang ketiga sebenarnya kubat dimana kita bisa menengahkan Tuhan kita harus bergabung dengan firman selalu saya bilang saya terlalu takut dengan orang-orang yang suka telomong Tuhan bicara sama saya karena dia sendiri gak suka baca orang-orang kayak gini pemalsu-pemalsu yang sudah dikejaman orang-orang kayak gini dapat memiliki banyak-banyak kesesahan malah ya sempatnya malas saya ingatkan karena firman dan kuasa kudus Tuhan yang bisa terlalu pisahkan kita akan pekat dengan suara Tuhan kalau kita bergaul dengan firman dan kalau kita bergaul dengan firman kita pasti akan pekat dengan suara Tuhan dan karena itu kita harus bergaul dengan firman sehingga kita makin pekat dengan suara Tuhan ada tempat yang terakhir bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan kita berjalanan kebenaran artinya kalau kita tahu dosa kita tahu gak benar kita tolak oleh kita karena kita bergaul dengan firman Tuhan Allah tidak membiarkan kita diperhatikan silahkan jadi kita yang mendengar suara Tuhan ini yang mendengar suara Tuhan halau Tuhan sudah berpikasih kepada Tuhan jika saya jauh kami mau bergaul dengan firman terima kasih terima kasih terima kasih setiap selesai sakit, setiap selesai benar-benar berangkat, saya percaya, kebahagiaan tidak berkaitan setakhir. Dan selesai perjalanan sangat khusus, bertentangkan selesai jadwal, dan kita akan berdoa, mari kita berdoa. Saya berdoa menangis sesuai, saya tidak berdoa menangis sesuai, apa luar terus dan menangis sesuai, dan memasak-masak yang suka, karena mempercaya kebahagiaan tidak berkaitan setakhir. Bapak memperdoai dalam nama Yesus yang berdoa, dan kita tidak suka memahkan buat Yesus yang berdoa. Bapak memperdoai dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.